Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bicara haul Bicara orang yang mati Bicara orang yang meninggal Karena mereka Orang yang meninggal masih mengharapkan Doa dan istirahat Berarti kita Muhammad S.A.W Diperingati hari perlahirannya Tapi kita Menurut siapa biasa Diperingati haulnya Kenapa? Karena kita banyak rusak Nabi kita maksum Terpelihari perbuatan dosa Tapi kita Yang gak punya dosa Atau kata menji Waman, darwan, waman, takhal Yang diperingati Nah kalau kita Orang buah kita semua yang meninggal dunia Itu diperingati Dibacakan apa tadi? Yasin, tahlil, tahmin Ya selawat Dan wakbahnya Itu semua kita dirimukan kepada Al-Marhum Yang dia ada dalam barzah Mereka senang Mereka gembira Kenapa? Kita yang hidup di dunia ini Amal-amalan kita Yang baik-baik Yang baik-baik disampaikan kepada Al-Marhum Kepada Al-Marhumah Banyak pun namanya Kebira Kebira Dan yang lainnya Mereka apa? Mereka mengucap Hamidullah Memuji pada Allah Mereka gembira Senang Kenapa? Ada keluarganya Saudaranya Tetangganya Yang mengirimkan doa Mengirimkan istifat Mengirimkan salawat Fatihah, Yasin, dan sebagainya Masya Allah Itu yang diharapkan orang tua kita Di Alam Barzah Banyak yang berharapkan Kalau tidak ada yang begitu Meninggal orang tua kita Sudah Kubur Sepi saja Tahil Fatihah Yassin Kata orang tua kita Yang di Alam Barzah Belum ada Ben-Hum Kata dia Kau matikan Mereka Mereka Berhidayah Jadi sangat mengharapkan Kebuangan kita yang baik Untuk Alam Barzah Tepat Berhenti ini Kita akan hold Contoh Alam Barzah Bermen kata orang Bima Contoh Tawir Radisi Tawir Karena yang baik Ikuti Enggak sama Kalau kita baca Tadi bilang Tidak sampai Bola Alam Barzah Sekarang mati dulu dah Sudah kapan Mereka lagi Balik lagi Tidak sampai Patihahnya Tidak sampai Yassin Kalau tidak sampai Jenazah itu tidak bisa latih Buat apa Tidak bisa latih Ya Kedua Ya Kedua Yang kedua Kalau tidak sampai Buat itu Abdel Haji Ya Abdel Haji itu perlu Ampun Maksudnya Menikah dunia Abdel Haji Nabi suruh Bahkan Fakur Maksudkan Nabi Bersaw Panjalan Di kuburan Bersama Pada sahabatnya Ada orang yang Sisa kubur Dua manusia Yang satu Di sisa Kenapa Kandemin Taul Kalau kencing Tidak beres Ya Belum diri Sudah bangun Ya Maksudnya apa Kenak Najis Terus Sholatnya Tidak beres Baru laki Sama Ya Kedulu-buru Kaliannya Kedulip Jibrat Kedulalat Sama juga Rusak Sholat Yang kedua Nenimah Ya Yang mempunyai orang Nah ini manusia Biar ibad Dia di sholat Tetap Disiksa Nengkubur Maka Tadi Ambil Pelafah Korna Belah Dua Tanjepin Yang sebelah Yang satu Yang satu Selama Kemeninimasi Bahasa Dapat Meringatkan Ya Karena yang ada Dalam Kubur Siksanya Pelafah Korna Ini Ya Jadi Gampiran Kerempuan kita Lengkubur Yang panjang Kemampuan silahkan Dihalkan Setahun Kali Karena sebetulnya Jawa Lengkubur Jadi Dilihat Ya Anaknya Menceritakan Akhir-akhir Hayat Almarhum Luar biasa Perjuangannya Dikatakan Yang maaf Malu Biar khawatir Orang itu Lihat Pekerjaannya Akhirnya Kau Yang baik Lihatkan Akhirnya Apa yang Akhirnya Sholat 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 Bahkan Kondisi Yang kurang Memungkinkan Istindak Yang bersih Karena Tahu Kalau Istindak Yang bersih Kita rusak Istindak Itu perlu Beruduk Itu perlu Hanya Sekarang Beruduk Ya Perhatikan Kita Beruduk Dia Sampai Kalau kita Kena istri Makanya Almarhum Ngerti Dia Faham Jadi Bagaimana Almarhum Ada sebagainya Di Bapak Tadi Tetap Kalau Masalah Harus Suci Harus Suci Terima Akhirnya Yang Mudah Dan Demikian Terus Usna Tentiman Pak Taman Kita Harap Yang baik Kenapa Yang baik toko masyarakat, mendukung juga masyarakat ini, masyarakat banyak, ya, kita kenal jalan-jalan di badai-badai yang guru juga berlilik juga, masyarakat nah, semua itu akan diteruskan oleh putranya ya, menjadi berbagian di badai masyarakat di tahun 2020, masyarakat ini harapan masyarakat jadi mari dunia yang terakhir kita cari buat kita maka beruntung, masyarakat yang ada orang tuanya di dunia ini jangan dipercayai orang tua, hormati risa yang orang tua, kalau masih ada keberkat, usaha kita, mau sukses semua kegiatan kita berhasil tolong, orang tua kita hormati kalau memang berani berani, gak terlalu banyak, kita akan berperkat ya, yang masih ada orang tua, wanti-wanti jangan bentar, jangan sakit orang tua oleh tanah rumah, wakwala oh, banyak gak boleh, oh, oga itu, ah, oga apalagi, merupakan orang tua melawan orang tua orang tua respect loh, abis bang, bang jangan, waktunya sampai, masyarakat hormati, hargai orang tua masyarakat ini, buat sekalian, mau hidup berkah mau sukses, berhasil orang tua, kegembirkan orang tua, biar dia senang jangan, cerita-cerita yang jelek orang tua baru ikut rumah tangga yang cerita, cerita gua pulang orang tua bilangin kita senang, lupa yang baik-baik orang tua kita makan di kantri orang apaan bilang ini kan ayam jadi udah makan TV, mana apaan makan ayam jadi gitu orang tua kita jangan senang kadang laporan orang tua datang sebulan-sebulan kali ceritanya kita haulkan kirim partai hak kebihan rezeki lawak becet mushollah orang tua orang tua karena orang tua itu keramat hidup keramat hidup kadang-kadang kita berusaha orang tua, berusaha orang tua, berusaha orang tua, berusaha dikiripat dikiripat dikiripati hati gak ada problem udah ditengok ya orang tua penting proyek siada karena dua orang tua itu maju rakbul ya dikiripati hati orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua pada umatnya jadi dua orang tua itu luar biasa dikiripat ya kalau kembaliin anak kecati-cati nyaman sumber kata nanti anaknya bander ya bander udah kenapa karena doa semua menjadi doa nah itulah soalnya kita kita pada orang orang tua baik yang masih itu kita meninggal meninggal dunia yang lain menjadi berkat ya Allah subhanahu ini yang diharapkan orang tua kita yang telah meninggal dunia itu gak banyak dan Nabi orang yang meninggal dunia di alam barjanya segala orang yang terlalu timbul kelolok minta bantuan minta pertolongan apapun yang ada dia sambar dia pegang selamat kita gak tegak orang yang terlalu timbul ya yang hanyur terus kita akan tolong begitu ibaratnya orang meninggal dunia di alam barjanya maka yang ditunggu apa yang tajir dakwatan yang ditunggu bantuan itu doa min abin dari bapaknya wau ume dari ibunya awal adi dari anaknya awal adi dari teman-temannya masyid kotin baik baik sampai kepada orang tua kita karena apa ilaihi inna dunia wa mabiyah berusaha sampai doa kita kepada orang tua kita yang lebih senang lebih gembira daripada dunia dikasih dengan segala isinya masya Allah tidak ada artinya terlalu dengan patah yang dikirimkan dengan asing yang dikirimkan dia lebih senang pada dunia dari isinya diberikan kepada orang tua kita yang masih hidup yang masih hidup ketika api sholat yang bisa mendoakan yang bisa mendoakan dikasih dengan sekalian kenapa kenapa kiriman tiap hari tiap waktu ada kiriman ya wassalam berburu selamat jumat dan sebagainya yang tahan hal ini akan oleh saya kuatain yang tersibah berbeda dan sebagainya keluarganya apa yang buatkan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup panjang umur keselakan keberkahan usaha mengertikan kemudahan kerajaan oleh Allah subhanahu kalau kita yang hadir dan terser lagi usaha kita tidak kemudahan kemudahan menurut oleh Allah subhanahu bapak fadihah Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum Assalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum